Cucu dari penguasa kota ibu kota kuno. Bukankah itu Lin Bei Yang? Apakah Lin Bei Yang terbunuh? Mereka menuju ke restoran Feng. Apakah orang-orang restoran Feng membunuh Lin Bei Yang? Bukankah restoran Feng terlalu sombong? Mereka telah menyinggung abode abadi penerangan langit, dan sekarang mereka berani menyinggung Istana Surgawi Bulan Terbakar. Mereka bahkan membunuh cucu dari penguasa kota ibu kota kuno. Istana Surgawi Bulan Terbakar memiliki pelindung Tianhen di belakang mereka. Mereka bahkan lebih kuat daripada kediaman abadi cahaya langit. Akibat dari membuat marah Istana Surgawi Bulan Terbakar tidak terbayangkan. Semuanya, larilah. Saat pertempuran dimulai, kota api berangin akan hancur menjadi abu. Mendengar raungan amarah Wei Changyang, para kultifator kota api angin terkejut. Pada saat yang sama, di keluarga Mo, Mo Yanran, Kyus Hui, dan yang lainnya sangat khawatir. Namun, keluarga Mo terlalu lemah dan tidak dapat membantu sama sekali. Dengan begitu banyak ahli dari Istana Surgawi Bulan Terbakar, restoran Feng mungkin tidak akan mampu bertahan. Apa yang harus kita lakukan? Mo Yanran berkata dengan cemas. Dia sangat khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri. Feng Wuchen telah menyelamatkanmu. Sekarang restoran Feng dalam masalah, bahkan jika keluarga Mo lemah, kita tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, bagaimana keluarga Mo bisa bertahan di kota api angin? Kepala keluarga Mo berkata dengan serius. Kepala keluarga benar. Keluarga Mo tidak takut mati. Tetua Agung mengangguk. Mo Yanran berkata dengan cemas, Ayah, Tetua, saya khawatir ini akan membawa bencana bagi ketiga keluarga kita. Tidak perlu bicara lagi. Kirim perintah untuk segera menuju restoran Feng. Kepala keluarga Mo memberi perintah. Dia sudah membuat keputusan. Di atas restoran Feng, Wei Changyang dan yang lainnya menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya. Di sekitar restoran Feng, masih banyak dewa abadi kuno yang menyaksikan. Aku membunuhnya, kata Feng Wuchen dengan tenang. Jika istana surgawi bulan terbakar ingin menyelidikinya, itu akan terlalu mudah. Lagipula, semua orang di kota api angin tahu tentang restoran Feng milik keluarga Xia. Karena itu, Feng Wuchen tidak perlu membantah. Dia juga tidak bermaksud menyangkalnya. Anak nakal, beraninya kau membunuh anakku, teriak Lin Muran dengan marah. Wajahnya garang, dan urat-uratnya menonjol. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dia sedang mencari kematian, jadi mengapa aku tidak berani membunuhnya? Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhnya hanya karena dia anakmu? Tidak masuk akal, orang tua akan membunuhmu sekarang untuk membalaskan dendam anakku. Lin Muran berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya melonjak saat ia melepaskan kekuatan mengerikan dari Dewa Emas Sempurna Bintang 8, yang dimaksudkan untuk membunuh Feng Wuchen. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum menyerang, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh, mengabaikan niat membunuh dan kekuatan mengerikan milik Lin Muran. Dasar bocah sombong, kata Su Zhengqing dengan marah. Wei Changyang segera menghentikan Lin Muran. Sambil menyipitkan matanya, dia bertanya dengan dingin, siapa kamu, nak? Pemilik restoran angin, Feng Wuchen. Feng Wuchen masih berbicara dengan acuh-ta'acuh, tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Dia pemilik Misterius Wind Restaurant. Seharusnya tidak salah. Kalau tidak, mengapa Jian Chow dan yang lainnya ada di sini? Aku merasa aneh sekarang. Itu dia. Aku melihatnya di lantai enam restoran wind setiap hari. Tidak heran penjaga tokomu menyambutnya secara pribadi. Saya pikir dia adalah tamu penting, tetapi dia sebenarnya pemiliknya. Dia pemilik restoran wind. Kita bisa melihat Tower Master yang misterius setiap hari. Saya mendengar bahwa wind restaurant sangat kuat. Semua raja abadi kuno terkejut. Siapa yang mengira bahwa orang yang mereka lihat setiap hari sebenarnya adalah pemilik misterius itu? Karena keadaan sudah seperti ini, Feng Wuchen tidak berencana menyembunyikan identitas pemiliknya lagi. Suara mendesing. Tiga keluarga dan puluhan ahli klan Mo terbang mendekat. Dua di antaranya adalah raja abadi kuno, sementara sisanya adalah raja abadi kuno. Kepala keluarga Mo, kepala keluarga Yang, mengapa kalian semua ada di sini? Feng Wuchen bertanya dengan heran, Nona Mo, bukankah sudah kubilang jangan ikut campur? Mo Yanran tidak mengatakan apa-apa, jadi kepala keluarga Mo berkata, pemilik menyelamatkan ketiga putri kami, jadi kami tentu tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kami tidak bisa hanya berlarut-larut dalam kehidupan yang tidak bermartabat. Baiklah, terima kasih, kepala keluarga. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Meskipun kekuatannya biasa saja, itu adalah niat baik dari tiga klan. Feng Wuchen tentu saja berterima kasih. Kau juga membunuh belasan dewa emas dari istana surgawi bulan terbakar. Wei Changyang bertanya dengan dingin, mengabaikan kepala keluarga Mo dan yang lainnya. Raja abadi kuno dan raja abadi kuno hanyalah semut di mata Wei Changyang. Mereka sama sekali tidak mengancam. Restoran angin tidak menyinggung istana surgawi bulan terbakar, tetapi mereka menyerang restoran angin milikku dan menghancurkan tujuh restoran angin milikku. Banyak orangku yang terluka, jadi bukankah seharusnya aku membunuh mereka? Atau apakah menurutmu aku akan membalas dendam dengan istana surgawi bulan terbakar? Feng Wuchen berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Membual tanpa malu, restoran angin kecil berani bersikap sombong. Seorang tetua berteriak dengan marah. Hentikan omong kosongmu, apakah kau akan berdebat denganku, atau apa yang kau inginkan? Katakan saja, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Feng Wuchen berkata dengan tidak sabar, seolah-olah dia telah mengendalikan istana surgawi bulan terbakar. Sikap Feng Wuchen yang arogan dan sama sekali tidak peduli terhadap istana surgawi burning moon membuat puluhan ahli dari istana surgawi burning moon sangat tidak senang. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuh Feng Wuchen. Wajah Wei Changyang menjadi gelap. Dia tidak menyangka Feng Wuchen begitu sombong. Nyawa ganti nyawa, matilah kau. Su Zhengqing berteriak dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Wei Changyang berkata dengan galak, kamu telah membunuh cucuku, jadi aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu ingin bertarung, ikut saja. Feng Wuchen tersenyum tipis tanpa rasa takut. Us-us. Pada saat ini, para ahli kuil sinra yang dipimpin oleh Dongfang Wuchen muncul satu demi satu. Dongfang Wuchen, apakah kau berencana untuk ikut campur? Wei Changyang bertanya dengan muram. Ia melirik Dongfang Wuchen dan yang lainnya. Dongfang Wuchen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Patua tidak akan ikut campur, tapi ku harap kau akan memikirkannya baik-baik. Huff, Feng Wuchen telah membunuh cucuku, jadi aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Wei Changyang berteriak dengan marah. Wei Changyang tidak melupakan peringatan Dongfang Wuchen. Namun, orang di balik istana surgawi bulan terbakar adalah pelindung Tianhen, dan di balik pelindung Tianhen adalah dewa surgawi kuno. Bagaimana mungkin Wei Changyang takut pada seseorang yang ditakuti Dongfang Wuchen? Apakah kamu tidak akan bertanya mengapa Linbei yang terbunuh? Jika Linbei yang memintanya, apakah kamu akan ikut campur? Yu Tianhen bertanya sambil mengerutkan kening. Penyebab kematian tidak penting lagi. Yang penting adalah aku tidak akan membiarkan pembunuhnya lolos begitu saja. Wei Changyang berkata dengan galak. Dia sangat mendominasi. Wei Changyang telah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Dongfang Wuchen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Wei Changyang keras kepala, jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Di langit di atas restoran angin, Komandan Xingan dan para ahli lainnya tiba-tiba muncul. Komandan Xingan, Wei Changyang, Su Zhengqing, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Komandan Xingan akan datang. Lei Changyang, kau datang ke wilayahku dan bahkan tidak menyapaku. Apakah kau tidak terlalu meremehkanku? Komandan Xingan berkata dengan dingin. Aura Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 menyebar. 3052 Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 Aura yang sangat mengejutkan. Apakah Panglima Xingan sudah menjadi begitu kuat? Aura mengerikan ini sama sekali tidak kalah dengan auraku. Kekuatannya sudah melampaui kekuatanku. Wei Changyang sedikit mengernyit. Terobosan Komandan Xingan menjadi Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 benar-benar mengejutkannya. Panglima Xingan baru saja berhasil mencapai tingkat Kaisar Abadi Kuno Bintang 5 beberapa tahun yang lalu, dan kini dia telah berhasil mencapai tingkat itu lagi. Wei Changyang tidak percaya dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengejutkan. Komandan Xingan telah menerobos. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Auranya menjadi sangat menakutkan. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Dongfang Wushan diam-diam terkejut. Ada apa dengan kekuatan Komandan Xingan? Aura ini terlalu mengerikan. Yu Tian Shan sangat terkejut. Para praktisi kuat dari Istana Surgawi Bulan terbakar dan keluarga Lin juga menatap Komandan Xingan dengan kaget. Aura mengerikan itu membuat mereka merasakan tekanan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Keluarga mau ketakutan setengah mati, wajah mereka pucat dan tak berdaya. Komandan Xingan, saya ingin membalas dendam atas cucu saya dan telah bersikap tidak sopan. Jika saatnya tiba, saya akan meminta maaf secara pribadi. Saya harap Komandan Xingan tidak akan ikut campur dalam masalah ini untuk sementara waktu, kata Wei Changyang. Dia sama sekali tidak takut pada Komandan Xingan. Bagaimanapun, Istana Surgawi Bulan terbakar adalah pasukan bawahan Istana Abadi Kuno. Tidak peduli seberapa kuat Komandan Xingan, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Wei Changyang. Saya tidak punya niat untuk ikut campur, dan saya juga tidak punya hak untuk ikut campur. Komandan Xingan merentangkan tangannya, dan aura mengerikan itu pun segera menghilang. Dengan adanya Feng Wuchen di sini, Panglima Xingan memang tidak punya hak untuk ikut campur kecuali dia menerima perintah dari Feng Wuchen. Panglima Xingan dan Kepala Istana Dongfang tidak akan ikut campur. Apa yang harus kita lakukan? Ini semua karena aku. Kalau tidak, Feng Wuchen dan restoran Harmony Wind tidak akan terluka. Mo Yanran benar-benar ketakutan, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Bisakah restoran Harmony Wind bersaing dengan Istana Surgawi Burning Moon? Tian Ling juga ketakutan dan bingung. Kepala keluarga Modan yang lainnya memiliki ekspresi serius, tetapi karena mereka telah memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka tidak akan melarikan diri meskipun mereka ketakutan. Tuan Feng, Istana Abadi Bulan terbakar adalah pasukan bawahan Istana Abadi Kuno. Apakah Anda ingin saya melaporkan masalah ini kepada pelindung Tianhen? Komandan Xingan bertanya dengan hormat. Tidak perlu, tidak seorang pun dari kalian perlu ikut campur. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara rahasia. Ya, Tuan Feng. Komandan Xingan menyampaikan suaranya dengan hormat. Panglima Xingan tidak meragukan teror Feng Wuchen. Melihat bahwa Komandan Xingan tidak berniat ikut campur, Wei Chang yang memerintahkan, bunuh. Mendengar perintah Wei Chang yang, Dong Fang Wuchen, Komandan Xingan, dan yang lainnya menggelengkan kepala dalam hati. Begitu mereka membuat keputusan yang salah, semuanya akan terlambat. Berdengung. Kekuatan Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas dari alam Abadi Emas yang agung meledak satu demi satu. Angin kencang bertiup, dan ruang tiba-tiba berguncang hebat dan runtuh. Dalam sekejap, semuanya sudah gelap. Para ahli dari Istana Abadi Burning Moon dan keluarga Lin menyerang satu demi satu, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Restoran Feng sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya senior Gu Yue yang melakukannya. Dengan serangan senior Gu Yue, Wei Chang yang dan yang lainnya pasti akan mati. Selain itu, jiwa naga kemungkinan besar adalah pasukan Feng Wuchen, pikir Dong Fang Wuchen dalam hati. Wus, wus, swis, swis. Pada saat itu, ratusan sosok tiba-tiba muncul di Istana Restoran Feng. Aura haus darah yang sangat mengerikan menyapu dengan liar. Empat iblis langit terkemuka adalah Kaisar Abadi Kuno. Sisanya adalah Dewa Emas dari Dewa Emas Agung yang menyeluruh. Jajarannya sangat banyak, dan aura mereka sangat dahsyat. Sungguh menakjubkan. Jiwa naga, mereka memang anak buah Feng Wuchen. Mereka sebenarnya dari klan Serigala Langit Bayangan Petir. Jiwa naga memang tidak sederhana. Dongfang Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat terkejut. Jiwa naga, Serigala Langit Bayangan Petir, Yu Tian Shen, Dongfang Ding, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua membelalakan mata karena terkejut. Panglima Singan sangat terguncang saat berpikir dalam hati, apakah Serigala Langit Bayangan Petir juga bergabung dengan Jiwa naga. Serigala Langit Bayangan Petir, Wei Changyang, Su Zheng Ching, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka klan Serigala Langit Bayangan Petir berada di belakang restoran Feng. Wei Changyang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, mengapa klan Serigala Langit Bayangan Petir ada di kota api angin. Aura yang mengerikan, mereka adalah Jiwa naga, Patriark Modan yang lainnya juga membelalakan mata mereka. Mo Yan Ran dan dua gadis lainnya juga membelalakan mata mereka dan berkata dengan kaget, restoran Feng ternyata memiliki Jiwa naga di belakangnya. Kudengar Jiwa naga memiliki Kaisar Abadi Kuno. Itu benar. Jiwa naga, mungkinkah Jiwa naga berada di belakang restoran Feng? Kaisar Abadi Kuno, Dewa Emas dari Dewa Emas Agung yang Maha Kuasa. Jumlahnya ada ratusan. Apakah ini kekuatan Jiwa naga? Klan Serigala Langit Bayangan Petir. Mereka adalah Jiwa naga. Itu tidak mungkin, kan? Para Kaisar Abadi Kuno yang menyaksikan dari jauh berseru dengan sangat terkejut. Semua orang mengira bahwa restoran Feng didukung oleh istana penguasa yang mendalam. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa restoran Feng akan memiliki Jiwa naga di belakangnya. Jiwa naga, kekuatan misterius ini, telah mengguncang dunia Jiwa abadi. Bunuh tanpa ampun, perintah Jian Chou. Namun, perintah Jian Chou kembali mengejutkan semua orang. Bukankah Jian Chou dari restoran Feng? Mengapa dia bisa memerintah Jiwa naga? Mungkinkah Jiwa naga itu milik restoran Feng? Kiyu Bufan menatap Feng Wuchen dan Jian Chou dengan kaget. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti. Keluarga modan yang lainnya benar-benar tercengang. Jiwa naga menuruti perintah Jiwa naga adalah kekuatan restoran Feng. Tidak salah lagi, Jiwa naga adalah kekuatan restoran Feng. Feng Wuchen adalah penguasa Jiwa naga. Terlalu mengejutkan, sungguh tidak dapat dipercaya. Membunuh, Tian Yao memberi perintah tanpa ekspresi. Dia memimpin dan melesat maju. Ras serigala langit bayangan petir juga menyerang, sosok mereka berubah menjadi bayangan petir yang menakutkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Huff, beranikah kau menjadikan aku musuh dengan sedikit kekuatan itu? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Ini bukan alam ilusi bayangan abadi. Wei Changyang berkata dengan dingin, niat membunuhnya semakin kuat. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Tapi, tiba-tiba terdengar suara dingin. Siapa yang melebih-lebihkan diri sendiri? Begitu kata-kata itu terucap, aura yang sangat mengerikan terpancar dengan dahsyat. Aura itu menggetarkan jiwa dan membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Para ahli dari Istana Surgawi Bulan terbakar dan keluarga Lin semuanya tidak berdaya dan tidak dapat bergerak. Seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Yang mulia abadi, aura yang sangat mengerikan menyebar, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi takut setengah mati. Puncak tujuh bintang dewa kuno, Wei Changyang begitu ketakutan sehingga wajah tuanya berubah pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Wajah pucat Su Zhengqing dan para kaisar abadi kuno lainnya dipenuhi ketakutan. Ras sapi surgawi delapan desolasi. Jantung komandan Xing'an hampir melompat keluar dari dadanya. Puncak tujuh bintang yang mulia abadi kuno. Ini, ini bahkan lebih mengerikan daripada senior Gu Yue. Seru dong Fang Wushan. Semua orang terkejut tak terlukiskan. Semua orang tercengang, tercengang, dan benar-benar ketakutan. Jiwa naga ternyata memiliki yang mulia abadi kuno. Wus wus. Cek cek cek. Serigala langit bayangan petir menyerang dengan kejam. Dengan bantuan teknik gerakannya yang mengerikan, puluhan ahli dari istana langit bulan terbakar dan keluarga Lin terbunuh tanpa ampun dalam sekejap mata. 3053. Para ahli dari istana abadi burning moon dan keluarga Lin tidak ada apa-apanya. Lin Muran dan kaisar abadi kuno lainnya juga terbunuh dalam sekejap. Sekalipun mereka ditekan oleh aura mengerikan dari puncak seven star ancient immortal venerable, mereka tidak akan bisa dibunuh semudah itu, kan? Kekuatan iblis surga sebanding dengan kaisar abadi kuno bintang 4. Dalam sekejap mata, hanya Wei Changyang dan delapan kaisar abadi kuno lainnya yang tersisa. Ruangan itu sunyi senyap, bahkan udaranya membeku. Wei Changyang dan yang lainnya menatap ke arah tujuh bintang kuno abadi yang berada di puncak dengan ngeri. Wajah mereka pucat, dan mereka tidak dapat menahan rasa takut yang kuat di hati mereka. Orang yang muncul adalah tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan tandus, Qiyutian. Keberadaan Qiyutian diketahui oleh semua kekuatan besar dan ahli top dunia abadi kuno. Sebagai salah satu jenius teratas di dunia abadi kuno, Qiyutian cukup terkenal di dunia abadi kuno. Tuan muda dari delapan sapi surgawi tandus, Wei Changyang menatap Qiyutian dengan ngeri. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal seorang jenius tingkat atas seperti itu? Wei Changyang dan Su Zhengqing benar-benar ketakutan. Wei Changyang akhirnya menyadari mengapa Dongfang Wuxian begitu takut. Perlombaan banteng surgawi delapan tandus adalah pemimpin dari empat ras besar di alam ilusi. Kekuatan mereka sungguh mengerikan, bahkan para dewa kuno yang mulia pun harus mewaspadai mereka. Wei Changyang sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Lin Bei yang telah membawa orang untuk menyerang restoran Feng, dan Feng Wuxian sudah berbelas kasih untuk tidak membalas dendam dengan istana abadi bulan terbakar. Wei Changyang telah membawa orang untuk membalas dendam, yang mana sama saja dengan mencari kematian. Tuan muda, Tuan muda Qiyutian, Komandan Xingan gemetar ketakutan, dan wajahnya pucat. Komandan Xingan akhirnya mengerti mengapa Feng Wuxian tidak membutuhkan Tianhen untuk menghadapi mereka, dia juga tidak membutuhkan dewa bulan kuno. Qiyutian sendiri sudah cukup untuk menghancurkan istana abadi bulan terbakar. Perlombaan banteng surgawi delapan tandus. Dia, dia Qiyutian, Tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan tandus. Dongfang Wuxian dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Bagaimana ini mungkin, Yutian Shan ketakutan setengah mati, dan dia menelan ludahnya. Jiwa naga memiliki seorang ahli dari ras banteng surgawi tandus delapan. Mo Yanran dan yang lainnya menatap Feng Wuxian seolah-olah dia adalah monster. Dia dalam kondisi vegetatif. Siapakah dewa surgawi Feng Wuxian? Pada saat itu, itu adalah flormaster, dan pada saat berikutnya, itu adalah dragon soul. Terlebih lagi, kekuatan dragon soul sangat mengerikan. Mo Yanran dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuxian adalah makhluk yang begitu menakutkan. Kaisar Dewa, Istana Abadi Surgawi Yang Mulia, Siapakah Yang Mulia Istana Abadi Yang Mulia Abadi Yang Mulia Abadi? Yang Mulia Dewa, Siapa? Siapa? Dewa Naga Tuan, Naga, Dewa. Ini, apakah ini kekuatan Jiwa Naga? Para ahli Istana Surgawi Bulan terbakar tidak mampu melawannya. Begitu banyak orang mati sia-sia. Para Dewa Abadi Kuno yang menyaksikannya gempar sekali lagi. Kekuatan Jiwa Naga berada di luar imajinasi mereka. Qiyu Tian, bunuh. Perintah Jian Chou dingin. Dia harus bersikap kejam saat berhadapan dengan musuh. Jian Chou memberi perintah pada Qiyu Tian. Jian Chou sedang memberi perintah kepada seorang Dewa Abadi Bintang 7. Mata Qiyu Bufan hampir keluar dari rongganya. Apakah identitas Jian Chou di Dragon Soul lebih mengerikan daripada Qiyu Tian? Komandan Xing An, Dong Fang Wushan, dan yang lainnya juga menatap Jian Chou dengan heran. Mereka tidak berani mempercayainya. Terkejut. Semua orang terkejut lagi. Ya, Qiyu Tian menjawab dengan hormat, lalu menyerbu ke arah Wei Changyang dan yang lainnya. Jawaban Qiyu Tian bagaikan suara guntur yang meledak di telinga semua orang. Qiyu Tian, tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan tandus dan salah satu jenius teratas di dunia abadi kuno, sangat menghormati Jian Chou. Qiyu Bufan menatap Jian Chou seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bukankah Jian Chou adalah murid pertama istana Kaisar Mistik? Sekalipun dia menjadi jiwa naga, dia tidak akan bisa memerintah Qiyu Tian, kan? Terlebih lagi, Qiyu Tian sangat hormat. Apa yang tuan muda Qiyu Tian katakan? Apakah? Patuh? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dongfang Wushan dan yang lainnya tercengang. Tubuh mereka gemetar, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Rasanya seperti mimpi. Tuan muda Qiyu Tian sangat menghormati Jian Chou. Apa yang sedang terjadi? Komandan Xing An juga sangat terkejut. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan Qiyu Tian yang menghormati Feng Wuchen. Namun, Jian Chou hanyalah salah satu anak buah Feng Wuchen. Apakah Qiyu Tian perlu bersikap begitu hormat? Apakah tuan muda Qiyu Tian harus mendengarkan perintah Jian Chou setelah bergabung dengan jiwa naga? Xing An menebak dengan ketakutan. Yang lebih menakutkan adalah tuan muda Qiyu Tian bersedia. A. . Aku tidak salah dengar, kan? Kakak Jian Chou, Mo Yan Ran juga tercengang. Kapan Jian Chou menjadi begitu menakutkan? Dia berani memerintah tuan muda Qiyu Tian. Komandan, laporkan ke penjaga Tian Hen. Cepat, kita tidak bisa mengalahkan tuan muda Qiyu Tian. Seorang ahli kaisar abadi kuno berkata dengan ketakutan. Itu benar, tuan. Cepat laporkan hal ini kepada pelindung Tian Hen. Seorang tetua mulai panik. Belum lagi Qiyu Tian, bahkan seorang yang mulia abadi kuno bintang satu dapat langsung membunuh sembilan kaisar abadi kuno. Wei Changyang yang ketakutan tiba-tiba terbangun dan berteriak, Tuan muda Qiyu Tian, Anda tidak dapat membunuh kami. Kami adalah kekuatan di bawah istana abadi kuno. Kita berada di bawah pelindung Tian Hen. Jika kau membunuh kami, kau akan menjadikan pelindung Tian Hen dan istana abadi kuno sebagai musuh. Ini tidak akan menguntungkan banteng surgawi delapan kehancuranmu. Mendengar kata-kata Wei Changyang, telapak tangan Qiyu Tian langsung berhenti. Wei Changyang menghela napas lega. Seperti yang diduga, keberadaan pelindung Tian Hen membuat banyak ahli yang menakutkan waspada. Namun, Dongfang Wuxian dan Xing An menggelengkan kepala. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa di depan Feng Wuxian, penjaga Tian Hen hanyalah seorang cucu. Tuan muda Qiyu Tian, kita berada di bawah naungan pelindung Tian Hen. Jika Anda tidak percaya, saya akan melapor kepada pelindung Tian Hen dan menyuruhnya datang. Wei Changyang berkata dengan takut, suaranya bergetar. Qiyu Tian mengabaikan ancaman Wei Changyang terhadap banteng surgawi delapan kehancuran dan menatap Feng Wuxian dan Jian Chou dengan hormat, menunggu perintah mereka. Tindakan Qiyu Tian menyebabkan semua orang yang hadir menjadi semakin ketakutan. Wei Changyang dan Su Zheng Ching ketakutan setengah mati. Kegelisahan di hati mereka semakin kuat. Keberadaan mengerikan macam apa yang telah mereka ganggu. Selama mereka tidak bodoh, mereka bisa tahu bahwa Feng Wuxian adalah tuan mereka. Pelindung Tian Hen, Feng Wuxian menyeringai dan berkata, kau bisa memanggilnya begitu. Melapor ke gardian Tian Hen, aku menemui masalah di kota Firestorm. Tolong datang dan selamatkan aku. Wei Changyang menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Masalah apa? Dengan kekuatanmu, apakah ada yang tidak bisa kau selesaikan? Suara dingin penjaga Tian Hen terdengar. Tunggu, apa yang kamu katakan? Kota Badai Api. Penjaga Tian Hen bereaksi cepat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa lagi yang bisa membuat Wei Changyang, kaisar abadi kuno bintang enam, menderita di kota Badai Api selain Feng Wuxian. 3054 Benar, dia ada di kota Api Angin. Pelindung Tian Hen, tolong datang dan selamatkan kami. Pihak lain adalah tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan desolasi. Wei Changyang menyampaikan pesan dengan ketakutan. Dia begitu takut hingga hampir menangis. Tuan muda dari Eight Desolation Heavenly Bull Rache. Qiyu Tian, ekspresi pelindung Tian Hen berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, keempat ras itu sudah berada di domain abadi kuno. Ini pasti niat Tuan Feng. Sekarang Qiyu Tian ada di sini, bukankah Wei Changyang akan menyinggung Tuan Feng? Memikirkan hal ini, pelindung Tian Hen menjadi benar-benar bingung. Istana abadi bulan terbakar adalah kekuatan di bawah alam abadi kuno, dan mereka adalah bawahan pelindung Tian Hen. Sekarang setelah mereka menyinggung Feng Wuxian, jika mereka tidak menanganinya dengan baik dan Feng Wuxian tidak puas, bukankah pelindung Tian Hen akan kehilangan kepalanya? Benda tua terkutuk itu, pelindung Tian Hen menggertakkan giginya dan mengumpat. Semakin pelindung Tian Hen memikirkannya, semakin takut dia. Dia segera bergegas menuju kota api berangin di dunia jiwa abadi. Untungnya, Feng Wuxian telah memberikan pelindung Tian Hen teknik gerakan yang kuat. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam abadi kuno, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai kota api berangin di dunia jiwa abadi. Restoran Windy Pelindung Tian Hen akan segera datang. Wei Changyang menatap Qiyu Tian dengan takut. Ia takut Qiyu Tian akan membunuhnya. Kalau saja Wei Changyang tahu dibalik restoran angin itu ada kekuatan dahsyat, dia tidak akan berani membalas dendam meski diberi 10 ribu nyali. Wei Changyang, karena kalian sudah bergerak, aku akan memberitahu kalian penyebab kematian Lin Bei Yang. Xia Sang membawa Lin Bei Yang ke kota api angin dan menculik teman-temanku. Dia bahkan ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang buas. Jika aku tidak datang tepat waktu, mereka akan hancur di tangan Lin Bei Yang. Sudah sepantasnya aku membunuhnya. Feng Wuxian berkata dengan dingin. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda orang macam apa Lin Bei Yang itu. Jika saya jadi Anda, saya akan menyelidiki penyebab masalah ini dan tidak akan membalas dendam secara membabi buta. Feng Wuxian melanjutkan. Desir. Swiss. Pada saat ini, dua sosok terbang mendekat. Mereka adalah tuan muda dan wanita suci dari istana abadi bulan terbakar, Wei Tianzong dan Wei Qingluan. Dua orang jenius teratas di ibu kota kuno. Ahli alkimia tingkat Dewa Mas Tujuh Bintang dan Raja Dewa Kuno. Feng Wuxian menatap mereka berdua dengan pandangan acuh tak acuh. Saudara Feng, mereka adalah cucu laki-laki dan perempuan Wei Changyang. Wei Tianzong adalah jenius nomor satu di ibu kota kuno, dan Wei Qingluan adalah jenius alkemis nomor satu, kata Qiyubufan. Jadi itu mereka, Feng Wuxian menyeringai saat dia mengingat bahwa mereka berdua adalah satu-satunya orang yang disebutkan Lin Beiyang. Mereka adalah sepupu Lin Beiyang. Mengapa Tianzong dan Qingluan ada di sini? Wei Changyang bertanya dengan heran. Kakek, ayah, tetua, Wei Tianzong dan Wei Qingluan membungku hormat. Tetapi ketika mereka melihat wajah pucat Wei Changyang dan yang lainnya, mereka bingung, tetapi mereka menduga bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Kakek, apa yang terjadi? Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kau sudah menemukan siapa pembunuh sepupuku? Wei Qingluan bertanya dengan cemas. Meninggal, Patriark Lin juga terbunuh. Orang yang membunuh Lin Beiyang adalah dia, Feng Wuxian, pemilik restoran angin, kata seorang pria parubaya dengan suara rendah sambil mengangkat dagunya ke arah Feng Wuxian. Pria ini adalah Wei Zhentu, ayah dari Wei Tianzong dan Wei Qingluan. Apa, mati? Ekspresi Wei Tianzong dan Wei Qingluan berubah drastis saat mereka melihat Feng Wuxian. Wei Tianzong berkata dengan heran, apakah pertempuran sudah dimulai? Namun mengapa mereka berhenti? Begitu banyak orang yang terbunuh, mengapa mereka tidak melakukan apapun? Berengsek, beraninya kau membunuh orang-orang istana surgawi bulan terbakar. Dan kau bahkan membunuh Patriark Lin. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Wei Qingluan berkata dengan dingin dan marah. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuxian dan yang lainnya, aura pembunuh yang dingin pun terpancar. Bosan hidup, apakah kamu yakin? Feng Wuxian menyeringai. Kau lah yang membunuh Lin Beyang. Wei Qingluan bertanya dengan dingin sambil menatap Feng Wuxian. Feng Wuxian tersenyum tipis. Benar sekali, aku membunuhnya. Dia pantas mati. Istana surgawi bulan terbakar tidak pernah takut pada siapapun. Kamu harus membayar harga karena membunuh begitu banyak dewa emas agung dari istana surgawi bulan terbakar. Wei Tianzong berkata dengan dingin. Tatapan matanya menjadi sangat tajam saat dia mengaktifkan kekuatan dewa emas agung tujuh bintang. Tianzong, Qingluan, berhenti bicara. Wei Zhentu berteriak dengan suara rendah saat dia panik lagi. Wei Tianzong dan Wei Qingluan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qiyu Tian menarik auranya. Wei Tianzong dan Wei Qingluan hanya meliriknya dan tidak melihat apapun. Mereka tidak berhenti menatapnya. Kemudian, mereka melirik Dongfang Wuxian dan Komandan Xing'an. Ekspresi mereka sedikit serius, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. Komandan Xing'an ada di pihak mereka dan tidak akan menyerang. Dongfang Wuxian dan yang lainnya tidak cukup kuat. Bayangan petir serigala langit. Ketika mereka melihat serigala langit bayangan petir, ekspresi Wei Tianzong dan Wei Qingluan berubah lagi. Mereka berseru kaget. Ada ratusan dewa emas agung di serigala langit bayangan petir. Ada juga beberapa anggota klan Kaisar Abadi Kuno. Mengapa Lightning Shadow Skywolf ada di Firestorm City? Ayah, apa yang kau takutkan? Kita punya pelindung Tianhen yang mendukung kita. Mereka membunuh banyak orang kita, bukankah kita harus membalas dendam? Jika berita ini tersebar, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Wei Qingluan berkata dengan tidak senang. Tianzong, Qingluan, mundurlah. Wei Changyang menahan rasa takut di dalam hatinya. Kakek, Bei yang terbunuh. Begitu banyak orang kita yang terbunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Nyawa dibalas nyawa. Siapapun yang membunuh mereka harus mati. Wei Qingluan berkata dingin sambil menatap Feng Wuchen. Diam. Wei Zhentu membentak dengan suara rendah dan melotot ke arah mereka berdua. Orang di depanmu adalah tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan desolasi, Qi Yutian. Seorang ahli puncak tujuh bintang kuno abadi yang terhormat. Apa? Tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan kehancuran. Ekspresi Wei Tianzong dan Wei Qingluan berubah drastis. Mereka ketakutan setengah mati saat melihat Qi Yutian yang telah mereka abaikan. Kultifasi Qi Yutian sangat mengerikan dan dia telah menyembunyikan auranya, jadi tentu saja mereka tidak dapat melihatnya. Mereka tidak tahu siapa Qi Yutian, namun reputasi Qi Yutian bergema di dunia abadi kuno. Feng Wuchen mendapat bantuan Qi Yutian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa menunggu pelindung Tianhen datang. Jangan memprovokasi dia, kata Wei Changyang lembut. Wei Tianzong akhirnya tahu mengapa Wei Changyang dan yang lainnya tidak menyerang. Kekuatan Qi Yutian sangat mengerikan. Jika mereka menyerang, mereka akan mencari kematian. Saat ini, mereka tidak menginginkan balas dendam, mereka ingin menyelamatkan nyawa. Ras banteng surgawi delapan kehancuran dan ras serigala langit bayangan petir telah muncul di kota badai api kecil ini. Apa latar belakang Firestorem Restaurant? Apa latar belakang Feng Wuchen? Mengapa dia bisa membuat dua ras alam ilusi menyerang? Dan itu adalah Qi Yutian. Wei Tianzong dan Wei Qingluan merasakan wajah mereka terbakar seolah-olah mereka telah ditampar puluhan kali di wajah. Hanya pelindung Tianhen yang bisa menyelamatkan kita sekarang, kata Wei Zhentu dengan cemas. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Wei Tianzong dan Wei Qingluan dengan patuh menutup mulut mereka. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, pelindung Tianhen muncul di langit di atas kota Firestorem. Pelindung Tianhen tidak memiliki aura yang kuat. Yang ada hanyalah ketakutan dan kekhawatiran yang tak berujung. Bawahan memberi hormat kepada pelindung Tianhen. Wei Changyang dan yang lainnya berlutut dengan hormat. 3055 Pelindung Tianhen ada di sini. Itu benar-benar pelindung Tianhen. Dengan munculnya pelindung Tianhen, Wei Changyang dan yang lainnya merasa lega. Tidak peduli seberapa kuatnya perlombaan Banteng Surgawi 8 kehancuran, mereka tidak akan berani menyinggung pelindung Tianhen, apalagi Istana Abadi Kuno. Istana Abadi Kuno adalah eksistensi terkuat di dunia Abadi Kuno. Menyinggung Istana Abadi Kuno tidak akan menguntungkan perlombaan Banteng Surgawi 8 desolasi sama sekali. Salam pelindung Tianhen, Komandan Xing'an, Dongfang Wushan, Kepala Keluarga Modan yang lainnya semua berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Di depan pelindung Tianhen, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Feng Wushan, kakak Jian Chou, dia adalah pelindung Tianhen yang bertanggung jawab atas domain Abadi Kuno. Cepatlah berlutut, melihat Feng Wushan dan yang lainnya tidak berlutut, Mo Yanran buru-buru mengingatkan mereka. Feng Wushan, pelindung Tianhen memiliki status yang luar biasa. Jangan menyinggung perasaannya, Kiyu Sui berkata dengan cemas. Seolah-olah mereka terlalu lembut dan Feng Wushan tidak mendengarnya. Namun suara mereka juga tidak lembut. Pelindung Tianhen, Kiyu Tian menangkupkan tinjunya dengan sopan. Bagaimanapun, status pelindung Tianhen sudah ada di sana dan tentu saja tidak bisa diabaikan. Pelindung Tianhen meliriki Yu Tian dan menganggupkan kepalanya sedikit. Tak lama kemudian, dia berjalan ke arah Feng Wushan dengan hormat. Ketika dia berjalan melewati Wei Changyang, pelindung Tianhen menatap tajam ke arah Wei Changyang. Dia ingin menamparkan Wei Changyang sampai mati. Melihat tatapan pelindung Tianhen, jantung Wei Changyang berdebar kencang. Rasa gelisah yang hebat muncul dalam dirinya. Su Zhengqing, Wei Zhentu dan yang lainnya juga menyadari tatapan menakutkan dari pelindung Tianhen. Apa yang sedang terjadi? Beraninya kau tidak berlutut saat melihat pelindung Tianhen. Wei Qingluan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat Feng Wushan dan yang lainnya tidak berlutut. Ayah. Huf. Namun, saat Wei Qingluan berteriak, pelindung Tianhen tiba-tiba menamparkan udara. Dengan suara, Pa, yang keras, Wei Qingluan memuntahkan setegup darah segar. Qingluan, Wei Changyang, Wei dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah Wei Qingluan mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa pelindung Tianhen tiba-tiba menyerang? Wei Qingluan tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah pelindung Tianhen memukul orang yang salah? Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Pelindung Tianhen berteriak dingin. Aura pembunuh yang mengerikan meletus darinya. Jantungnya hampir meledak karena marah. Melihat tatapan mata pelindung Tianhen yang menakutkan, Wei Qingluan langsung ketakutan. Jelas, pelindung Tianhen tidak memukul orang yang salah. Wei Changyang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Tidak bisakah Anda melihat situasinya sekarang? Dia begitu bodoh sehingga tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Sementara Wei Changyang dan yang lainnya masih bingung dan ketakutan, pemandangan berikutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pelindung Tianhen datang ke hadapan Feng Wuchen dengan hormat. Dia panik dan membungkuh hormat, Tuan Feng. Aku tidak mengatur bawahanku dengan baik, dan mereka bahkan menyinggung Tuan Feng. Tolong hukum aku, Tuan Feng. Ledakan. Gempa bumi, tsunami, gelombang yang mengguncang bumi, yang mengguncang bumi, yang mengguncang bumi, yang mengguncang bumi. Apa, Tuan Feng? Mo Yanran dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan ketakutan. Gelombang bergolak dalam hati Mo Yanran dan yang lainnya. Identitas Feng Wuchen sekali lagi menyegarkan pemahaman Mo Yanran dan yang lainnya tentang Feng Wuchen. Awalnya, mereka mengira Feng Wuchen bukan siapa-siapa. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Feng Wuchen sangat berkuasa dan merupakan pemilik restoran angin, mereka terkejut. Pelindung Tianhen, yang bertugas di domain abadi kuno, sebenarnya memanggil Feng Wuchen sebagai Tuan Feng. Di mata mereka, sesuatu yang mustahil telah benar-benar terjadi. Terlebih lagi, itu begitu nyata. Identitasnya yang mengerikan telah melampaui imajinasi mereka. Xia Sang dan yang lainnya berani melawan Feng Wuchen. Orang yang tidak dikenal seperti itu adalah lelucon di mata Feng Wuchen. Tuan Feng, Dong Fang Wuchen dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka telah menduga bahwa identitas Feng Wuchen mengerikan ketika mereka berada di kuil sinra, Dong Fang Wuchen dan yang lainnya masih terkejut ketika mendengar pelindung Tianhen menyebut Feng Wuchen seperti itu. Feng, Tuan Feng, mata Wei Changyang dan yang lainnya membelalak saat tubuh mereka bergetar. Seolah-olah mereka disambar petir saat mereka menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Qingluan hampir pingsan karena ketakutan. Tuan Feng, Wei Tianzong menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Mereka akhirnya mengerti mengapa tatapan pelindung Tianhen begitu menakutkan dan mengapa pelindung Tianhen menamparkan Wei Qingluan. Itu karena pelindung Tianhen adalah bawahan Feng Wuchen. Wei Qingluan berani meneriaki Feng Wuchen. Pelindung Tianhen sudah berbelas kasih dengan tidak langsung membunuhnya. Pada saat ini, Wei Changyang dan yang lainnya benar-benar putus asa. Bahkan pelindung Tianhen harus memanggil Feng Wuchen sebagai Tuan Feng. Beraninya mereka membunuh Feng Wuchen. Mereka hanya mencari kematian. Apa yang baru saja kita lihat? Ini tidak mungkin nyata, kan? Apakah saya salah lihat? Ya Tuhan, pelindung Tianhen benar-benar tunduk pada Feng Wuchen. Dan, dan memanggilnya sebagai Tuan Feng. Itu pelindung Tianhen yang bertanggung jawab atas domain abadi kuno. Dia benar-benar memanggil Feng Wuchen dengan sebutan Tuan Feng. Apa identitas Feng Wuchen? Para dewa abadi kuno yang menyaksikan dari jauh semuanya tercengang. Mereka tidak bisa lebih terkejut lagi. Pelindung Tianhen. Feng Wuchen menata pelindung Tianhen. Pelindung Tianhen panik. Pikirannya kosong dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pelindung Tianhen begitu ketakutan. Di dunia abadi kuno, selain pendeta abadi kuno dan tiga tetua, pelindung Tianhen tidak pernah takut pada siapapun. Siapakah sebenarnya Feng Wuchen yang mampu membuat pelindung Tianhen begitu ketakutan? Bawahan ada di sini. Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Saya adalah orang yang membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Anda berada jauh di istana abadi kuno. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak punya niat untuk menyalahkan pelindung Tianhen. Mendengar ini, pelindung Tianhen menghela nafas legas seolah-olah dia diampuni. Karena istana abadi bulan terbakar adalah kekuatan di bawah istana abadi kuno dan mereka adalah orang-orangmu, aku tidak akan bersikap kalkulatif dan tidak peduli dengan mereka. Aku akan menyerahkan mereka padamu. Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bawa mereka pergi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Karena wajah pelindung Tianhen, Feng Wuchen tidak berencana untuk bersikap kalkulatif. Pelindung Tianhen telah banyak membantu Feng Wuchen dan dia sama sekali tidak mengeluh. Sekarang karena begitu banyak orang yang menonton, Feng Wuchen tentu saja harus memberinya muka. Bagaimanapun, dia adalah pelindung yang bertanggung jawab atas domain abadi kuno. Statusnya luar biasa. Iya, Tuan Feng. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Diam-diam dia bersyukur dalam hatinya. Kata-kata Feng Wuchen akhirnya memberi Wei Changyang dan yang lainnya harapan. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah telah kembali ke surga dari neraka. Cepat kembali ke ibu kota kuno. Pelindung Tianhen melotot ke arah Wei Changyang dan yang lainnya lalu meraung. Iya, Wei Changyang dan yang lainnya menjawab dengan ketakutan. Mereka segera pergi dengan cepat. Tidak ada yang berani tinggal di belakang. Kaisar yang tak tertandingi, hapus ingatan para kultifator yang menonton dari jauh. Kalau tidak, mereka akan menyebarkan berita tentangku. Feng Wuchen menyampaikan. Hal kecil, Kaisar yang tak tertandingi itu tertawa. 3056 Tuan Muda Kiyutian, Tuan Muda Iblis Surga, kalian berdua dipersilakan pulang. Setelah Wei Changyang dan yang lainnya pergi dalam ketakutan, Jian Chou juga memberi perintah. Kiyutian, Heaven Demon, dan yang lainnya menghilang begitu saja seakan-akan mereka tidak pernah ada di sana. Tuan Feng, bawahanmu mohon pamit. Pelindung Tianhen membungkuk hormat sambil menangkupkan kedua tangannya dan hendak pergi. Tangkap, Feng Wuchen menjentikan jarinya dan sebuah permata aneh terbang ke arah pelindung Tianhen. Ini, pelindung Tianhen menatap Feng Wuchen dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bisa merasakan energi murni yang tak terbayangkan. Komandan Xing An, Dong Fang Wuchen, dan yang lainnya juga bisa merasakan energi yang sangat mengerikan. Mereka semua tercengang. Ini adalah harta karun dunia pangu. Pelindung Tianhen, aku sangat puas dengan kinerjamu selama kurun waktu ini. Aku akan menganugerahkanmu kristal roh pangu untuk meningkatkan kultifasimu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Pelindung Tianhen sangat gembira. Itu sebenarnya adalah harta karun dunia pangu. Energi yang begitu mengerikan dan murni pasti akan membantu pelindung Tianhen meningkatkan kultifasinya secara besar-besaran. Bukan saja dia tidak dihukum, dia malah diberi hadiah kristal roh pangu. Pelindung Tianhen tidak dapat mempercayainya. Tuan Feng, kami juga akan kembali dulu. Dong Fang Wuchen tersenyum. Setelah membungku hormat, dia pergi bersama orang-orang kuil sinra. Tuan Feng, bawahanmu mohon pamit. Komandan Xinghen membungku hormat dan segera pergi. Para kultifator yang menonton dari jauh tidak tahu apa yang terjadi setelah ingatan mereka terhapus. Mereka pun bubar. Feng Wuchen, kamu, siapa sebenarnya kamu? Pelindung Tianhen benar-benar memanggilmu dengan sebutan Tuan Feng. Setelah semua orang pergi, Mo Yanran tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget tanpa berkedip. Kiyusui dan Tianling juga membuka mata lebar-lebar dan menatap Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Ini rahasia. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jawaban Feng Wuchen mengecewakan mereka. Jiwa naga adalah kekuatanmu. Mo Yanran bertanya lagi. Yanran, jangan bersikap kasar pada Tuan Feng. Kepala keluarga Moburu-buru memarahi dengan suara rendah. Kemudian, dia berkata kepada Feng Wuchen, Tuan Feng, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, Nona Mo dan saya berteman, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, masalah ini sudah selesai. Kami tidak banyak membantu, jadi kami pamit dulu. Patriark Mo melanjutkan sambil tersenyum. Terima kasih banyak kepada ketiga pemimpin klan. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Meskipun mereka tidak dapat membantu, niat mereka tulus. Setelah tiga klan besar pergi, restoran Feng menjadi sunyi, dan Feng Wuchen akhirnya bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Tuan Ku, Anda mengatakan ada sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Bawahan dapat membantu Tuan tertinggi melakukannya, kata Jian Chou dengan hormat. Pada saat yang sama, dia menuangkan secangkir anggur untuk Feng Wuchen. Hal ini hanya bisa kulakukan sendiri. Kalian perkuat jiwa naga dan kultifasilah dengan baik, kata Feng Wuchen ringan. Tuan Ku, kekuatan jiwa naga sudah sangat sulit untuk diperkuat, tetapi jumlah orangnya dapat ditingkatkan. Bagaimanapun, dunia jiwa abadi dan ibu kota abadi tidak memiliki banyak kaisar abadi kuno, dan tidak banyak dewa emas. Hanya raja abadi kuno dan kaisar abadi kuno yang dapat direkrut, kata Ning Tian Cheng dengan hormat. Kalau begitu, tingkatkan jumlah orang dan bantu mereka meningkatkan kultifasi mereka. Kekuatan jiwa naga juga bisa menjadi lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum dan minum secangkir anggur. Tuan Ku, kapan jiwa naga akan pergi ke dunia abadi surga? Tanya Jian Chou. Sekarang bukan saatnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dunia abadi surga adalah dunia terkuat di wilayah abadi selatan. Banyak kekuatan besar berada di dunia abadi surga. Meskipun jiwa naga memiliki yang mulia abadi kuno, kekuatannya masih belum cukup. Pertama, perkuat kekuatannya di dunia jiwa abadi. Dengan cincin spasial, pil, dan banyak sumber daya kultifasi, itu tidak akan memakan waktu lama. Southern Immortal Domain hanyalah satu dari empat dunia besar di Ancient Immortal Domain. Immortal Domain lainnya juga memiliki kekuatan transcendental yang mengerikan. Tanpa kekuatan yang cukup, Feng Wuchen tidak berencana untuk membiarkan jiwa naga pergi ke dunia abadi surga. Setelah itu, Feng Wuchen berdiri dan berkata, aku akan mengasingkan diri selama setengah bulan. Ramuan dan harta karun yang dikirim oleh Serigala Langit Bayangan Petir akan diberikan kepada Tetua Gu Yue terlebih dahulu. Ya, Tuanku, Jian Chow dan yang lainnya berkata dengan hormat. Dalam beberapa hari ini, di bawah kultifasi gila dari avatar Yuan Spirit miliknya, kultifasi Feng Wuchen telah menembus ke tingkat 5 Star Ancient Immortal Monarch. Feng Wuchen butuh waktu untuk mengonsolidasikan kultifasinya. Dengan cara ini, Feng Wuchen dapat menyerap mutiara ilahi yang menentang surga sambil mengonsolidasikan kultifasinya dan menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen menghabiskan seharian untuk mengkonsolidasikan alam raja abadi kuno bintang 5 miliknya. Mutiara ilahi penentang surga dapat membantumu meningkatkan kultifasimu hingga 5 bintang dalam sekejap. Meningkatkan kultifasimu secara terus-menerus akan memberikan dampak yang besar. Kamu akan membutuhkan banyak waktu untuk mengonsolidasikan kultifasimu, kata kaisar tertinggi. Mutiara ilahi penentang surga yang dapat meningkatkan kultifasi seseorang hingga 5 bintang menghabiskan banyak harta. Jika aku memberikannya kepada jiwa naga, efeknya akan sedikit berkurang. Lagipula, aku perlu menghemat harta. Bertarung adalah cara terbaik. Jika saatnya tiba, aku harus menyusahkan kaisar tertinggi untuk membantu. Feng Wuchen tersenyum dan kemudian mulai menyerap energi murni dari mutiara ilahi penentang surga. Saat dia menyerapnya, kultifasi Feng Wuchen melonjak pesat. Dalam sekejap, dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, tingkat kultifasi Feng Wuchen langsung menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 1. Lumayan, alam kaisar abadi kuno bintang 1. Berjalan sangat lancar, Feng Wuchen tersenyum senang. Ia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya langsung menjadi sangat kuat. Setelah menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 1, tubuh fisik Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Mengepalkan tangannya, Feng Wuchen merasakan kekuatan yang mendominasi dan tersenyum penuh semangat. Kekuatan alam kaisar abadi kuno jauh lebih kuat daripada alam raja abadi kuno. Kekuatan tempurku seharusnya dapat meningkat 3 bintang. Setelah mengkonsolidasikan kultifasiku, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meningkat 4 bintang. Mutiara ilahi penentang surga benar-benar mengerikan. Tidak ada akibatnya sama sekali. Saya khawatir tidak ada harta karun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya. Seru kaisar tertinggi. Kalau tidak, mengapa disebut mutiara ilahi penentang surga? Feng Wuchen tersenyum, memperlihatkan sedikit rasa bangga. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, pagoda reinkarnasi yang stabil tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Tiga aura yang sangat mengerikan menyapu pada saat yang sama. Setiap aura yang menakutkan adalah keberadaan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pagoda reinkarnasi telah dibuka. Feng Wuchen langsung gembira. Ia berkata dengan gembira, tiga tingkat telah dibuka secara langsung. Sepertinya waktuku sudah habis. Kaisar tertinggi tersenyum tenang dan menatap pagoda reinkarnasi. Tiga tingkat pagoda reinkarnasi memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi juga menghilang dalam sekejap. Desir, desir, desir. Swiss. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di depan Feng Wuchen. Tiga lelaki tua. Tiga sepuluh Kaisar Agung Penjuru. Aura dari tiga Kaisar Agung telah melampaui alam Kaisar tertinggi. Itu sangat mengerikan. Junior Feng Wuchen memberi penghormatan kepada tiga Kaisar Agung. Feng Wuchen berkata dengan hormat. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Tiga ribu lima puluh tujuh. Feng Wuchen, kultifasimu meningkat cukup cepat, membuka segel tiga Kaisar Agung sekaligus. Nak, terima kasih atas terobosanmu yang terus menerus. Kaisar Agung ini telah disegel oleh pagoda reinkarnasi selama bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa keluar untuk menghirup udara segar. Pagoda reinkarnasi benar-benar memilihmu. Haha. Kaisar Agung ini mengira butuh beberapa dekade untuk membuka segelnya. Siapa sangka ternyata hanya butuh beberapa tahun. Kecepatan kultifasimu benar-benar menakutkan. Tiga Kaisar Agung sangat gembira, seolah-olah mereka sangat dekat dengan Feng Wuchen. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat tiga Kaisar Agung dibuka segelnya pada saat yang sama. Feng Wuchen tersenyum rendah hati, ini semua berkat bimbingan dan warisan dari Kaisar Agung. Kalau tidak, aku tidak akan mencapai tingkat kultifasiku saat ini. Salah satu penguasa Agung tertawa gembira, kau terlalu rendah hati, nak. Dengan bakatmu yang mengerikan, bahkan tanpa warisan kami, basis kultifasimu masih dapat meningkat dengan sangat cepat. Warisan kami hanya dapat memberimu kekuatan tempur yang kuat. Kultifasi yang sebenarnya masih tergantung padamu. Tanpa bakat dan kemampuan pemahaman yang kuat, warisan kita tidak ada gunanya. Kaisar Agung lainnya tertawa. Kaisar Agung tertinggi, lama tak berjumpa. Apa kabar? Salah satu Kaisar Agung menatap Kaisar Agung tertinggi dan bertanya. Kaisar Agung tertinggi tertawa gembira, Kaisar Agung ini sangat baik. Feng Wuchen, ini adalah Kaisar Agung panjang umur, ini adalah Kaisar Dunia Bawah, dan ini adalah Kaisar Agung Ritual Surga. Warisan dari tiga Kaisar Agung akan sangat bermanfaat bagi Anda. Kaisar Agung tertinggi memperkenalkan Feng Wuchen. Kaisar Agung panjang umur, Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Agung Ritual Surga. Feng Wuchen membungkuh hormat, menantikan warisan dari tiga Kaisar Agung. Kaisar Agung-Agung tertawa, Kaisar Agung panjang umur telah memahami seni keabadian. Kekuatan keabadian dapat mengendalikan kehidupan abadi seseorang. Pencapaiannya dalam seni sihir tidak lebih rendah dari Kaisar Agung seribu ilusi. Seni keabadian berbeda dari keadaan hidup abadi Anda. Anda tidak akan menua, tetapi tidak memiliki keabadian dari keadaan hidup abadi. Tidak tua, Feng Wuchen tertegun, dia menatap Raja Changseng yang berambut putih. Merasakan tatapan aneh Feng Wuchen, Raja Changseng tidak dapat menahan tawa dan memarahi. Aku hanya mempelajari seni keabadian karena aku sudah tua. Haha, Kaisar Hades dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Maafkan aku, Feng Wuchen tersenyum canggung. Feng Wuchen sangat terkejut dengan keberadaan yang mengendalikan kehidupan dan memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan. Kaisar Tertinggi melanjutkan, Kaisar Ming adalah orang yang paling membantu Anda. Anda seorang alkemis dan roh kehidupan Kaisar Ming dapat mengendalikan semua jiwa di dunia. Bersama dengan leluhur kekuatan jiwa dan reinkarnasi penentang surga, Anda akan dapat mengendalikan hidup dan mati di dunia ini. Mengendalikan semua jiwa di dunia. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah dewa yang benar-benar dapat mengendalikan hidup dan mati. Itu tidak mutlak. Ada kultifator yang sangat kuat yang dapat menembus roh kehidupanku. Aku tidak dapat mengendalikan jiwa mereka, seperti Kaisar Agung Yuan Shi, kata Kaisar Ming sambil tersenyum tipis, tetapi dia tetap bangga. Kaisar Senior Ming, ini sudah sangat kuat. Saat ini, aku hanya bisa mengendalikan jiwa seorang alkemis dan jiwa orang yang sudah meninggal. Aku tidak bisa mengendalikan jiwa orang yang masih hidup, kata Feng Wuchen dengan kaget. Ia tidak sabar untuk mendapatkan kekuatan jiwa yang masih hidup. Berapa banyak orang yang dapat mematahkan kekuatan roh kehidupan. Jika bukan karena penindasan kekuatan yang mutlak, mereka tidak dapat menghancurkan semangat hidup. Kaisar Tertinggi Tersenyum Tipis Kaisar Agung, cepat, giliranku, kata Kaisar Tianji dengan penuh semangat. Kaisar Tertinggi Tersenyum Tipis, Kaisar Tianji, Anda sangat kuat. Kaisar Tianji menatap Kaisar Agung dengan penuh semangat, menunggunya melanjutkan. Namun setelah sekian lama, Kaisar Agung tidak mengatakan apapun. Kaisar Tianji tercengang. Ia menatap Kaisar Tertinggi dan bertanya, hanya itu. Itulah dia, Kaisar Agung mengangguk. Kaisar Agung, apakah Anda perlu memberitahu saya seberapa kuat saya? Kaisar Tianji marah sambil melotot ke arah Yesiwen. Bukankah sudah cukup bagiku untuk mengetahui seberapa kuat dirimu? Kaisar Tertinggi Tersenyum Tipis. Kau, Kaisar Tianji sangat marah. Dia tampak seperti akan menelan Kaisar Tertinggi hidup-hidup. Haha, Kaisar Ming dan Kaisar Changseng tertawa lagi. Feng Wuchen, Kekuatan pengorbanan darah Kaisar Tianji sangat kuat. Itu dapat meningkatkan efek pengorbanan darah dan keterampilan abadi beberapa kali lipat. Keterampilan dan keterampilan Kaisar Tianji semuanya adalah pengorbanan darah, jadi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Kaisar Tertinggi Tersenyum Tipis. Bukankah efek pengorbanan darah dan keterampilan lebih menakutkan? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Rasanya seperti dua hal yang ditumpuk bersama. Tentu saja, Kaisar Agung Tersenyum Tipis. Huff, Begitulah kira-kira, wajah tua Kaisar Tianji menunjukkan ekspresi bangga. Waktuku sudah habis, aku serahkan sisanya pada kalian bertiga. Jangan berikan kekuatan apapun pada Feng Wuchen. Ini perintah Kaisar Yuan Shi. Kaisar Tertinggi Tersenyum Gembira, Feng Wuchen, aku akan menunggumu di dunia pangu. Oke, jaga dirimu, Kaisar Tertinggi. Feng Wuchen mengangguk. Sosok Kaisar Agung yang tak tertandingi berangsur-angsur berubah menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Wus-wus. Setelah Kaisar Tertinggi menghilang, ketiga Kaisar menyerang pada saat yang sama. Tiga aliran energi mengalir ke dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke otak Feng Wuchen. Begitu menyakitkan hingga rasanya akan meledak. Warisan dari tiga Kaisar Agung mengandung terlalu banyak informasi. Feng Wuchen hampir pingsan karenanya. Kekuatan yang sangat mengerikan dan gambaran misterius muncul di benak Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat merasakan aliran kehidupan. Dia dapat merasakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Dia dapat merasakan dirinya tenggelam semakin dalam ke dalam laut darah. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialami Feng Wuchen sebelumnya. Betapa kuatnya bau darah. Ketiga kekuatan telah menyatu. Apakah ini pemahaman tentang kehidupan dan jiwa? Sungguh perasaan yang aneh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia perlahan melupakan rasa sakit di kepalanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Rasanya seperti dia telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hidup berlalu begitu cepat. Warisan tiga kaisar mulai kabur. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bingung. Dia pernah bertanya kepada para kaisar sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana perasaanmu? Kaisar Changseng bertanya sambil tersenyum. Saya merasa seperti sudah hidup lama. Saya telah mengalami banyak era, tetapi juga terasa seperti hanya sesaat. Saya dapat dengan jelas merasakan keberadaan kehidupan dan jiwa. Ini pasti ada hubungannya dengan kedua kaisar itu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa disadari, kondisi pikiran Feng Wuchen telah membaik. Tidak buruk. Kaisar Ming tersenyum. Nak, pemahamanmu sangat tinggi. Tidak mudah untuk merasakannya secepat itu. 3058 Aku bisa melihat sumber kehidupan dan jiwa. Ini bukan kemampuan mata iblis kuno. Perasaan misterius ini tidak pernah hilang. Perasaan ini adalah yang terkuat. Seolah-olah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menyembahku. Ya, mereka bersedia tunduk padaku. Apakah ini kekuatan dari kekuatan umur panjang dan kekuatan roh kehidupan? Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan merasakan dengan saksama. Dalam sekejap, Feng Wuchen dapat merasakan aura makhluk hidup dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah semua makhluk hidup dan jiwa di dunia abadi kuno berada di bawah kendalinya. Saya bisa merasakan hampir semua makhluk hidup dan jiwa di dunia abadi kuno. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendali saya. Feng Wuchen terkejut. Inilah perasaan mengendalikan segalanya. Keberadaan kekuatan pengorbanan darah membuatku bisa merasakan kekuatan setiap makhluk hidup. Kekuatan ketiga kaisar itu sangat misterius. Mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk saling melengkapi. Tidak ada makhluk hidup atau jiwa yang bisa lolos dari pandanganku. Pikir Feng Wuchen. Kekuatan tiga kaisar membuat Feng Wuchen terasa sangat misterius. Feng Wuchen, pahamilah baik-baik. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana keadaan dunia abadi kuno. Kaisar panjang umur tertawa gembira. Ketiga kaisar itu kemudian menghilang. Feng Wuchen memahami sambil mengonsolidasikan alam dewa abadi kuno bintang satu miliknya. Ibu kota kuno, istana abadi bulan terbakar. Di aula, Wei Changyang dan yang lainnya berlutut di tanah karena ketakutan. Wajah pelindung Tianhen sangat gelap. Niat membunuh dan tekanan yang mengerikan menyelimuti aula. Wei Changyang dan yang lainnya pucat dan hampir mati lemas. Kau hampir membuatku terbunuh. Kau tahu itu. Siapa yang memberimu nyali. Bahkan aku tidak berani memprovokasi dia. Beraninya kau mencoba membunuh Tuan Feng. Pelindung Tianhen berteriak dengan marah. Ia ingin menamparkan Wei Changyang sampai mati. Semakin pelindung Tianhen memikirkannya, semakin marah dia. Dia begitu marah hingga urat nadinya menonjol. Untungnya, Feng Wuchen sudah jelas tentang dendamnya. Kalau tidak, nyawa pelindung Tianhen akan terancam. Penjaga Tianhen, kami tidak tahu identitas Tuan Feng. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Wei Changyang berkata dengan takut dan polos. Su Zhengking buru-buru berkata, Penjaga Tianhen, jika kita tahu identitas Tuan Feng, kita tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika kita diberi 10 ribu nyali. Pelindung Tianhen meraung, apakah kalian semua bodoh? Tidakkah mereka melihat Komandan Xing'an dan Dongfang Wushan tidak ikut campur? Tidakkah kau lihat bahwa Tuan Feng tidak takut padamu sama sekali? Kalau bukan karena aku, kalian semua sudah mati sejak lama. Wei Changyang dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Dongfang Wushan telah memperingatkan Wei Changyang, tetapi Wei Changyang menolak untuk mendengarkan. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Terutama kamu. Kamu bahkan lebih bodoh dari seekor babi. Pelindung Tianhen melotot ke arah Wei Qingluan dan memarahi. Wei Qingluan tidak berani kentut. Bahkan jika dia merasa dirugikan, dia hanya bisa menyimpannya dalam hatinya. Identitas Feng Wushan bahkan lebih mengerikan daripada pelindung Tianhen. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Tuan Feng menyerahkan kalian semua kepadaku untuk dihukum. Demi aku, aku memang bisa mengampuni nyawa kalian. Namun, jika Tuan Feng tidak puas dengan hukumanku, aku pasti akan dihukum. Pelindung Tianhen berkata dengan kejam. Feng Wushan mungkin telah memberinya muka, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan membiarkan Wei Changyang dan yang lainnya begitu saja. Wei Changyang dan yang lainnya terdiam. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka ganggu. Beruntungnya Wei Changyang dan yang lainnya bisa selamat. Wei Changyang berkata dengan hormat, bawahan ini bersedia menerima hukuman. Mereka dapat menghindari kematian, tetapi mereka tidak dapat lolos dari hukuman. Ledakan, ledakan, ledakan. Puff, puff, puff. Setelah berkata demikian, pelindung Tianhen tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan mengerikan menyerang, menyebabkan Wei Changyang dan yang lainnya memuntahkan darah saat mereka terlempar keluar dari aula. Serangan pelindung Tianhen sangat kejam. Wei Changyang dan yang lainnya semuanya terluka parah. Murid-murid istana surgawi bulan terbakar semuanya ketakutan setengah mati. Wei Changyang yang terluka parah dan yang lainnya menyeret luka-luka mereka ke aula dan berlutut. Tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun keluhan. Pelindung Tianhen menatap Wei Changyang dan yang lainnya dengan dingin. Ia berkata dengan dingin, ingat, jika ada yang berani menyinggung Tuan Feng lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pelindung Tianhen, siapakah Tuan Feng? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentangnya? Su Zhengqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin tahu identitas Feng Wuchen. Kau tidak punya hak untuk tahu. Semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Yang perlu kau ketahui adalah jika kau menyinggung Tuan Feng, hanya kematian yang menantimu. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkan identitas Feng Wuchen. Jika tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Pelindung Tianhen berkata dengan dingin. Ia, pelindung Tianhen, Wei Changyang dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Wei Changyang, carilah waktu untuk meminta maaf kepada Tuan Feng secara pribadi. Pelindung Tianhen berkata dengan dingin. Ia kemudian menatap Wei Qingluan. Pelindung Tianhen berkata dengan galak, dan kau, pergilah dan minta maaf kepada Tuan Feng secara langsung. Ahli alkimia nomor satu di ibu kota kuno tidak ada apa-apanya di mata Tuan Feng. Sayang sekali Anda menyinggung Tuan Feng. Kalau tidak, dengan bimbingan Tuan Feng, Anda pasti akan menjadi alkemis top di dunia abadi kuno. Tuan Feng lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan. Prestasimu tidak ada apa-apanya di mata Tuan Feng. Wei Qingluan tidak berani membantah. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini. Dia terkejut dan menyesal. Jika apa yang dikatakan pelindung Tianhen benar, maka dia akan kehilangan kesempatannya. Jaga dirimu baik-baik. Pelindung Tianhen mendengus dingin dan menghilang. Setelah pelindung Tianhen pergi, Wei Changyang dan yang lainnya menghela napas lega. Apa latar belakang Tuan Feng ini? Dia benar-benar membuat pelindung Tianhen begitu waspada. Kata Wei Changyang dengan ketakutan. Memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Apakah Tuan Feng benar-benar sekuat yang dikatakan pelindung Tianhen? Dia bahkan lebih muda dariku. Wei Tianzong tidak dapat mempercayainya. Bahkan seorang jenius yang menakutkan seperti Tuan Muda Kiyutian bersedia untuk menyerah. Bahkan serigala langit bayangan petir pun menyerah. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Tuan Feng. Su Zhengqing berkata dengan takut. Dia tidak berani membayangkannya. Tujuh hari kemudian, Feng Wuchen keluar dari Cincin Dewa. Dia merasa berbeda dari sebelumnya. Namun, ia tidak dapat menentukan apa yang berbeda tentang dirinya. Itu hanyalah perasaan ajaib. Setelah tujuh hari pemahaman, Feng Wuchen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tiga kekuatan tersebut. Dia juga telah memahami sepenuhnya tiga kekuatan tersebut. Alam Kaisar Abadi Kuno miliknya juga telah stabil. Di bawah kultifasi puluhan klon Rohyuan, kultifasinya telah meningkat pesat. Meskipun aku telah memahami semua warisan dari 22 Kaisar, mereka tampaknya telah diserap oleh lapisan kekacauan itu. Semua kekuatanku tidak dapat menembus lapisan kekacauan itu. Apa lapisan kekacauan di dunia mental itu? Feng Wuchen bingung. Dia ingin tahu apa itu tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Utusan, Feng Wuchen menyampaikan pesan. Bawahan ada di sini. Utusan itu menjawab dengan hormat. Kirim aku kembali ke dunia suci. Feng Wuchen menyampaikan sebuah pesan. 3059 Di balkon lantai enam restoran, utusan itu muncul entah dari mana dengan ekspresi hormat. Feng Wuchen melirik utusan itu dan tersenyum tipis, lama tidak berjumpa. Silakan duduk dan cobalah delapan atributku. Tuan, saya khawatir saya tidak dapat mengirim Anda kembali ke dunia suci hari ini. Utusan itu membungkuh hormat, tidak berani duduk. Dia masih sedikit takut. Lagi pula, dia telah berjanji pada Feng Wuchen sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukannya. Oh, mengapa demikian? Apakah terjadi sesuatu? Feng Wuchen bertanya dengan bingung, tetapi dia tidak langsung menyalahkannya. Feng Wuchen mempercayai kesetiaan utusan itu. Utusan itu tidak akan mengatakan hal itu kecuali sesuatu terjadi. Melihat Feng Wuchen tidak marah, utusan itu merasa lega dan berkata dengan hormat, Guru, Dewa Kuno bergelar datang ke alam pangu, dan dia memiliki cincin Dewa Kuno berwarna biru. Semua alam di alam pangu ditekan. Bahkan Dewa Kuno tidak berani melawan. Aku juga tidak berani mengirimmu kembali ke dunia suci. Begitu Dewa Kuno bergelar mengetahuinya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Status Dewa Kuno bergelar jauh lebih tinggi daripada Dewa Kuno. Cincin Dewa Kuno yang dikeluarkan Feng Wuchen hanya berwarna cian, yang satu tingkat lebih rendah dari yang biru. Dewa Kuno bergelar, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, ada begitu banyak ahli di alam pangu. Apakah tidak ada yang bisa menghadapinya? Tuan, memang ada banyak ahli yang menakutkan di alam pangu, tetapi saya belum melihat ahli yang sebenarnya bertindak. Saya bahkan belum melihat Dewa Kuno bergelar, kata utusan itu dengan hormat, dengan banyak ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Feng Wuchen menganggup pelan dan berkata, para Dewa Kuno bergelar tidak peduli lagi dengan urusan duniawi. Mereka hanya ingin meningkatkan kultifasi mereka. Tidak aneh jika mereka tidak mengambil tindakan, tetapi mereka tidak akan membiarkan Dewa Kuno bergelar menimbulkan masalah di alam pangu, bukan? Apa yang ingin dilakukan Dewa Kuno bergelar ini? Tanya Feng Wuchen. Utusan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, aku tidak tahu, tetapi dia tampaknya sangat peduli dengan alam abadi kuno. Dia terus bertanya kepadaku tentang hal itu. Sekarang, tiga Dewa Kuno bergelar dengan cincin Dewa Kuno hijau telah terluka parah. Banyak Dewa Kuno juga telah terluka parah. Bahkan Dewa Kuno yang mengendalikan alam abadi kuno telah terluka parah. Ada kebencian di antara Dewa Kuno bergelar, jadi tidak ada yang berani melawan. Khawatir tentang alam abadi kuno. Dewa Kuno bergelar yang mengendalikan dunia abadi kuno memiliki dendam terhadapnya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa aneh. Mengapa seorang Dewa Kuno bergelar peduli dengan dunia abadi kuno? Dari pertarungan mereka, dapat dilihat bahwa memang ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Dewa Kuno bergelar ini menanyakan banyak hal kepadaku tentang dunia abadi kuno. Di antaranya, ia menanyakan tentang seseorang bernama Mo Yan, tetapi aku tidak mengenal orang ini, jawab utusan itu dengan hormat. Mimpi buruk iblis. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Guru, apakah Anda kenal orang ini? Tanya utusan itu. Aku tidak tahu. Aku baru saja naik ke dunia abadi kuno belum lama ini, jadi aku belum pernah mendengar tentangnya. Aku akan bertanya pada pelindung Tianhen. Dia mungkin tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan, saya rasa Anda sebaiknya menunggu sebentar. Usul utusan itu dengan hormat. Huh, saat ini, Feng Wuchen merasa tertekan. Dia telah berencana untuk kembali ke dunia suci untuk menemui istri dan anak-anaknya setelah dia berhasil mencapai level Dewa Abadi Kuno. Tetapi ketika Feng Wuchen siap, sesuatu terjadi. Tuan, tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Kuno bergelar dengan cincin Dewa Kuno berwarna biru. Beberapa Dewa Kuno bergelar di dunia pangu telah dikalahkan, kata utusan itu tanpa daya. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, kedua Dewa Kuno bergelar itu saling membenci. Dewa Kuno bergelar yang mengendalikan dunia abadi kuno telah dikalahkan, yang berarti bahwa seluruh dunia pangu berada di bawah kendali Dewa Kuno bergelar itu. Dia masih peduli dengan dunia abadi kuno, jadi saya khawatir dia tidak akan pergi secepat ini. Kapan saya bisa kembali ke dunia suci? Utusan, tepat pada saat ini, sebuah suara agung terdengar di benak sang utusan. Sang utusan begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tuan, Dewa Kuno bergelar itu memanggilku. Aku harus kembali. Utusan itu menangkupkan tinjunya dengan hormat. Ekspresinya dipenuhi ketakutan saat dia pergi dengan cepat. Melihat utusan itu pergi dengan panik, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, seorang Dewa Kuno bergelar dengan cincin Dewa Kuno biru mengkhawatirkan dunia abadi kuno. Mo Yan, Pelindung Tianhen, Feng Wuchen menyampaikan pesan. Baik, Tuan, Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Pelindung Tianhen, apakah kau mengenal seseorang bernama Mo Yan di dunia abadi kuno? Feng Wuchen bertanya. Mo Yan, Ekspresi Pelindung Tianhen berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, bagaimana Tuan Feng tahu tentang Mo Yan. Apakah tahanan Tian memberitahu Tuan Feng? Pelindung Tianhen tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia segera menyampaikan pesan, bagaimana Tuan Feng tahu tentang Mo Yan. Utusan pengendali tata langit dan bumi memberitahu saya. Ia berkata bahwa Dewa Kuno bergelar yang sangat kuat muncul di dunia pangu. Dewa kuno yang bertanggung jawab atas dunia abadi kuno telah terluka. Orang ini tampaknya ada di sini untuk Mo Yan. Sepertinya Anda tahu tentang Mo Yan. Siapakah Mo Yan ini? Feng Wuchen menyampaikan sebuah pesan. Apa? Dunia pangu. Berjudul. Berjudul Dewa Kuno. Ekspresi Pelindung Tianhen berubah lagi. Dia ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan takut, sudah berakhir. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan dengan ketakutan. Tuan Feng, Mo Yan adalah leluhur ras Mo Yan. Saat itu, ia bertarung dengan istana abadi kuno untuk menguasai dunia abadi kuno. Pada akhirnya, ia disegel oleh Yang Mulia Abadi Kuno. Baru-baru ini, Yang Mulia Abadi Kuno merasakan bahwa segelnya melemah. Ia memimpin para tetua dan ahli dari berbagai dunia untuk memperkuat segelnya. Yang Mulia Abadi Kuno mendapat dukungan dari Dewa Kuno. Ras Mo Yan juga mendapat dukungan dari Dewa Kuno. Mo Yan adalah murid Dewa Kuno itu. Kedua Dewa Kuno itu memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno. Dewa Kuno bergelar yang disebutkan Tuan Feng ada di sini untuk Mo Yan. Dia kemungkinan besar ada di sini untuk menyelamatkan seseorang. Dunia abadi kuno kita akan tamat. Bawahan ini akan segera melaporkan hal ini kepada Yang Mulia Abadi. Seorang Dewa Kuno sudah cukup untuk membuat Yang Mulia Abadi Kuno merasa takut, apalagi seorang Dewa Kuno yang bergelar. Mendengar suara pelindung Tianhen, Feng Wuchen dapat membayangkan betapa takut dan ngerinya pelindung Tianhen. Murid Dewa Kuno, apa hubungannya ini dengan Dewa Kuno bergelar? Mengapa Dewa Kuno bergelar ini mencari Mo Yan? Feng Wuchen penasaran. Namun, Feng Wuchen tidak jelas tentang hal-hal ini. Tuan Kuno Abadi yang terhormat. Sesuatu telah terjadi. Ada Dewa Kuno bergelar di dunia pangu yang sedang melacak Mo Yan. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan dengan ketakutan. Apa, bergelar Dewa Kuno? Mendengar ini, Yang Mulia Abadi Kuno ketakutan setengah mati. Itu benar. Dewa Kuno di belakang Dewa Abadi Kuno kita telah terluka. Aku takut Dewa Kuno bergelar akan segera turun ke dunia Abadi Kuno. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan dengan ketakutan. Wajah Dewa Abadi Kuno berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, apakah Dewa Kuno telah dikalahkan? Bukankah Guru Mo Yan seorang ahli Dewa Kuno? Apa maksud Dewa Kuno bergelar ini? 3060. Apa, Dewa Kuno yang dianugerahkan? Saat penguasa Abadi Kuno mengatakan itu, para tetua dan pelindung yang memperkuat segel itu ketakutan setengah mati. Wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu. Keberadaan Dewa Kuno telah meninggalkan banyak sekali pembudidaya dalam debu. Dewa Kuno yang dianugerahkan bahkan lebih menakutkan. Itu hanyalah eksistensi legendaris. Tuan Penguasa Abadi Kuno, apakah Tuan Dewa Kuno kalah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tetua Agung dengan ngeri. Suaranya bergetar. Ada Dewa Kuno yang dianugerahkan di belakang Mo Yan. Bola mata Cusi hampir keluar. Dia sangat ketakutan. Penguasa Abadi Kuno tercengang. Wajah Tuannya pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Tuan Dewa Abadi Kuno, para tetua dan pelindung bahkan lebih ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Dewa Kuno yang dianugerahkan muncul? Wajah pucat Penguasa Abadi Kuno sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Tuan Penguasa Abadi Kuno, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pelindung Tianhen bertanya dengan takut. Dia begitu cemas hingga dia bingung. Apa yang bisa dilakukan Sang Penguasa Abadi Kuno? Kalau saja dia punya cara, Sang Penguasa Abadi Kuno tidak akan putus asa seperti itu. Haha, tepat pada saat ini, suara tawa serak dan dalam terdengar dari anjing laut itu. Mo Yan, wajah Tetua Agung dan yang lainnya berubah gelap. Tawa yang dalam dan serak datang dari Mo Yan. Monster Tua Yanchen, kamu akhirnya tahu rasa takut. Saat itu, penguasa ini telah memberitahu Anda bahwa jika Anda terlalu ambisius, Anda akan menghadapi pembalasan cepat atau lambat. Saat itu, untuk meningkatkan kekuatan Anda dan mendominasi dunia Abadi Kuno, berapa banyak vaksi besar dan orang tak bersalah yang Anda lukai. Kemudian, kau bahkan mengasingkan golongan dan kultifator lemah dari dunia Abadi Kuno. Sekarang, pembalasan sudah di depan mata. Dewa Kuno di belakangmu terluka parah. Penguasa ini ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Dewa Kuno yang dianugerahkan bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh Dewa Kuno. Haha, terdengar tawa yang dalam dan serak. Mendengar ini, wajah pucat dan putus asa dari penguasa Abadi Kuno berubah menjadi gelap. Dia berkata dengan keras, penguasa Abadi ini melakukan ini untuk memerintah dunia Abadi Kuno dengan lebih baik. Kalau tidak, bagaimana dunia Abadi Kuno bisa memiliki kedamaian seperti itu dalam sejuta tahun terakhir? Perdamaian dengan imbalan melenyapkan pihak oposisi. Kedamaian dan kesejahteraan yang dipertukarkan dengan kehidupan para petani tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandangku, ini adalah duniamu sendiri yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Suara mengejek Devil Nightmare terdengar. Dewa Abadi Kuno berkata dengan muram dan marah, apa yang telah kulakukan setidaknya telah membawa kedamaian ke dunia Abadi Kuno selama sejuta tahun. Itu lebih baik daripada klan belalang iblismu melahap darah esensi para pembudidaya untuk berkultivasi. Apa yang telah kulakukan seribu kali lebih baik daripada apa yang telah dilakukan klan belalang iblismu. Seribu kali, monster tua Yanchen, takusangka kau bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Semakin tua kau, semakin tak tahu malu kau. Meskipun ras Devil Nightmare bukanlah yang terbaik, setidaknya, ras Devil Nightmare tidak segila kalian. Devil Nightmare meraung saat niat membunuh yang sangat menakutkan terpancar dari formasi penyegelan. Huff, jangan pernah berpikir untuk keluar dari formasi penyegelan. Teriak Dewa Abadi Kuno dengan marah. Kekuatan monster tua ini memang semakin lama semakin mengerikan. Aura ini tidak lebih rendah dari Lord Ancient Immortal Venerable. Tetua ketiga Jiang Lei berkata dengan kaget. Apakah kau pikir kau dapat menyegel kedaulatan ini? Saat Dewa Kuno bergelar turun ke alam abadi kuno, itu akan menjadi saat kematianmu. Bukankah tuanmu seorang Dewa Kuno? Siapakah Dewa Kuno bergelar itu? Penatua pertama Heking bertanya dengan suara yang dalam. Orang tua, kalian tidak punya hak untuk tahu. Suara iblis mimpi buruk tiba-tiba menjadi galak. Huff, bahkan jika Dewa Kuno bergelar datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia Abadi ini akan membunuhmu sekarang juga. Yang Mulia Abadi Kuno meraung saat mata tuanya menyipit, memancarkan niat membunuh yang kejam. Monster tua Yanchen, bisakah kau membunuhku? Dengan kekuatanmu yang kecil, kau ingin membunuhku. Lucu sekali? Haha, si mimpi buruk iblis tertawa dengan angkuh. Jika Yang Mulia Abadi Kuno dan yang lainnya benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mimpi buruk iblis, mereka tidak akan menyegelnya. Apakah begitu? Apakah kau sungguh mengira bahwa Yang Mulia Abadi ini tidak dapat membunuhmu? Setelah menyegelmu selama sejuta tahun, Api tak berjiwa dalam formasi penyegelan sudah cukup untuk mematahkan kekuatan mimpi buruk iblismu. Ketika Yang Mulia Abadi ini menyegelmu, dia telah menempatkan benih Api tak berjiwa dalam formasi penyegelan. Setelah sejuta tahun, bisakah kau menahan kekuatan itu? Yang Mulia Abadi Kuno berkata dengan galak, sebelum Dewa Kuno bergelar turun ke alam Abadi Kuno, dia harus membunuh mimpi buruk iblis. Api tanpa jiwa, mimpi buruk iblis tertegun sejenak sebelum dia tertawa gila. Haha, monster tua Yan Chen, alasan mengapa kultifasiku bisa meningkat adalah karena aku melahap Api tak berjiwamu. Jangan bilang kau masih belum tahu tentang itu. Apa, di lahap, wajah Dewa Abadi Kuno dan yang lainnya berubah drastis. Yang Mulia Abadi Kuno ingin mengaktifkan Api tak berjiwa, hanya untuk menyadari bahwa Api tak berjiwa dalam formasi penyegelan telah lama menghilang tanpa jejak. Api tak berjiwa itu awalnya dimaksudkan untuk menekan jiwa mimpi buruk iblis. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa mimpi buruk iblis akan melahap Api tak berjiwa itu. Api tak berjiwa itu telah padam. Wajah Dewa Abadi Kuno menjadi gelap saat dia meledak dalam kemarahan. Benar-benar dimakan olehnya, He King dan yang lainnya terkejut. Tanpa kekuatan api tanpa jiwa, bagaimana dia bisa menyingkirkan kekuatan mimpi buruk iblis? Haha, monster tua Yan Chen, bahkan jika kalian memperkuat segel sekarang, kalian tidak akan bisa menjebakku lama-lama. Tawa gila iblis mimpi buruk terdengar sekali lagi. Tuan Dewa Abadi Kuno yang terhormat, apakah Anda punya ide lain? Tanya Cu Si. Ide apa yang dimiliki monster tua Yan Chen? Haha, mimpi buruk iblis tertawa dengan angkuh, betapapun kuatnya formasi penyegelan itu, itu tergantung pada kekuatan kalian. Kalian tidak akan bisa menjebakku. Haha, desir. Tepat pada saat ini, pelindung Tianhen muncul dengan wajah penuh ketakutan. Yang Mulia Dewa Kuno Abadi, Tuan Feng berkata bahwa Dewa Kuno bergelar dari alam pangu ada di sini untuk mimpi buruk iblis. Apa yang harus kita lakukan? Pelindung Tianhen bertanya dengan ketakutan. Pelindung Tianhen? Bagaimana Tuan Feng tahu tentang mimpi buruk iblis? Tanya Tetua He King. Pelindung Tianhen segera berkata, utusan pengendali tata tertib langit dan bumi memberi tahu Tuan Feng. Karena penasaran, Tuan Feng bertanya kepadaku tentang mimpi buruk iblis. Utusan pengendali tata tertib langit dan bumi, Yang Mulia Abadi Kuno mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan jika itu adalah berita dari utusan pengendali tata tertib langit dan bumi, itu tidak mungkin salah. Tuan Feng, suara iblis mimpi buruk terdengar ragu, siapa Tuan Feng? Mimpi buruk iblis telah terbangun. Wajah pelindung Tianhen menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Feng. Ekspresi wajah Dewa Abadi Kuno bergetar sebelum dia berkata dengan gembira, Benar, ada juga Tuan Feng. Benar, 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 ada juga Tuan Feng. Saya benar-benar lupa tentang Tuan Feng. Pelindung Tianhen segera bereaksi. Jelas bahwa dia ketakutan ketika mendengar tentang Dewa Kuno bergelar. Mendengar hal ini, He King dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka juga merasa takut. Tuan Feng juga memiliki Dewa Kuno bergelar di belakangnya. Lebih jauh lagi, dia adalah Dewa Kuno bergelar yang memiliki cincin Dewa Kuno berwarna hijau. Monster tua mimpi buruk, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Pelindung Tianhen langsung tertawa ke girangan. Cincin Dewa Kuno hijau, mimpi buruk iblis mencibir dengan jijik, itu hanya hijau. Bagaimana bisa dibandingkan dengan cincin Dewa Kuno biru? Ini benar-benar pembalasan. Apa, cincin Dewa Kuno biru, ekspresi yang mulia abadi kuno dan yang lainnya berubah. Mereka langsung jatuh dari surga ke neraka dan dipenuhi dengan keputus asaan. Kali ini, bahkan Feng Wu Chen tidak berguna.